Intro Halo pemirsa panorama, gimana kabar anda nih? Baik mudah-mudahan ya Dan selalu banyak rezeki saya doakan, amin Masih terus bersemangat buat nonton panorama sumet ya? Pastinya dong ya Nah, kali ini tim panorama ingin mengajak anda untuk mengetahui sebuah masjid Yang ada di kampung Madras, kampung Keling, atau kampung Kubur Tiga nama kampung ini sebenarnya berada dalam satu wilayah Sama-sama berada di antara pertemuan kecamatan Medan Petisa Dan kecamatan Medan Polonia Tetapi jika nama masing-masing kampung disebut secara terbisa Maka kesannya akan berbeda Tapi tidak berbeda pemirsa Sama Mungkin bagi yang sudah pernah ke Medan Atau anda warga Medan sendiri Pasti tahulah ya, kampung ini Ya, tetapi jika masih tua yang ada di sini Pasti belum pada semua tahu kayaknya Sepintas, jika ada di depan Anda tidak akan melihat adanya keberadaan sebuah masjid di pemirsa Sebab jalan masuknya lorong dengan ukuran kecil Dan inilah dia, Masjid Gaudiah Medan Nama masjid ini sendiri diambil dari sebuah nama desa yang ada di India Nah, masjid ini menunjukkan eksistensi etnis India di tanah Delhi, pemirsa Ya, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar, pemirsa? Senang sekali Saya Hari Bonze kembali menjumpai anda dalam program panorama Sumut'an TV Saat ini saya berada di satu masjid Tepat di jalan Zainul Arifin Atau orang warga Kota Medan mengatakannya Ini adalah kampung keling, pemirsa Nah, masjid ini kenapa menarik? Karena yang sering berjamaah sholat di masjid ini Mayoritas adalah warga etnis India Karena memang mayoritas yang tinggal di kaosan ini adalah etnis India Seperti apa masjid ini? Dan karena berhubung sudah waktunya asar Saya coba untuk sholat asar juluh Sekaligus memperkenalkan begitu indahnya masjid Gaudiah Yang ada di Medan Sumatera Utara Tetap di panorama Pemirsa, kehadiran etnis India tidak bisa dinafikan Sudah turut membangun Kota Medan yang multikultural Selama ini etnis India di Kota Medan Kerap diidentikan dengan pengadun agama Hindu ya Namun, ternyata komunitas India Muslim di Kota Medan Sudah ada sejak puluhan tahun silam Jejak India Muslim di Kota Medan Sudah ada jauh sebelum Indonesia merdeka Mereka umumnya datang dari India bagian selatan Masjid Gaudiah didirikan pada tahun 1918 Pembangunan masjid ini dilakukan oleh etnis India Selatan yang datang ke Kota Medan Untuk mendapatkan persetujuan atau wakaf dari Sultan Makmun Al Rashid Dimana India Muslim Selatan mulai datang ke Kota Medan untuk berdagang pada tahun 1880-an Untuk kepengurusannya sendiri sampai sekarang Masjid Gaudiah diurus oleh Yayasan India Muslim Selatan Nah, ketika sudah berada di dalam masjid Saya melihat kondisinya cukup nyaman Dan tentu saja isi masjid tidak jauh berbeda dengan masjid pada umumnya pemirsa Hanya saja masjid yang berlantai dua ini memiliki jendela yang cukup panjang layaknya bangunan zaman dahulu Sebelah kanan masjid terdapat tempat pemakaman Salah satunya adalah makam Haji Abdul Jalil yang merupakan guru atau imam pertama di masjid tersebut Kegiatan sholat berjamaah dan pengajian rutin dilaksanakan di masjid ini pemirsa Makan atau berbuka puasa bersama juga kerap dilaksanakan Ya, pemirsa selesai sholat Saya penasaran dengan sejarah dari masjid Gaudiah ini Yaudah langsung saja kita coba cari tahu tanya-tanya sama pengurus dari masjid Gaudiah Yang ada di Kampung Keling Medan Sumatera Utara ini Ikuti saya, Pemirsa Nah, pemirsa sekarang saya bersama Ustadz Siddiq ya Wah, senang saya bisa ketemu Ustadz nih Saya tadi habis sholat nih Ustadz Waduh suasananya adem, dingin dia Tapi saya boleh tahu gak nih sejarah dari masjid ini Kapan berdirinya dan seperti apa sampai berkembangnya sampai sekarang Ya, masjid ini dulu orang tua kita keturunan ketiga Generasi pertama itu Mendapatkan wakaf daripada Sulpan Demi Oh, jadi dua peta tanah Satu di sini dan satu lagi di masjid Jambut Oh iya Artisipasi masyarakat termasuk orang-orang India dan lainnya Mengumpulkan dana dan membangun Awalnya masjid ini di depan Tapi karena ada pelebaran jalan Masjid ini terkena pelebaran jalan Lalu kita mundur Itu tepatnya berdirinya tahun berapa menurut ceritanya Ustadz? Kalau awal di sini 18-97 18? Awalnya bangunan orang Tapi 2 kali tugar, 1 kali 19 puluhan, lalu 2 kali 6. Oke, Ustaz Siddiq yang datang nih, jamaah kita. Kalau tadi saya lihat ada beberapa yang beretnis India, sama seperti Ustaz Siddiq ya. Boleh diceritakan ada beragam etnis apa saja yang kemarin. Karena mengingat bahwa Kampung Kaleng ini terkenal dengan etnis Indianya begitu. Oh iya, memang ini masjid-masjid India Muslim. Yang lebih lengkapnya Yayasan South India Muslim, India Selatan. Tapi kita tidak pernah menutup pintu bahwa namanya masjid siapa saja sih. Bukan, si Persilakan. Semua ini ada di sini, dengan raca ini, semua hal-hal banyak. Iya, banyak ya. Termasuk orang Melayu, kita semua saudara sepertinya. Betul. Kalau begitu kita ke ornamen bangunannya, kalau saya lihat memang sepintas minimalis. Tapi Ustaz lebih tahu nih, seperti apa nih? Ada khas dari dipengaruhi oleh etnis apa saja biasanya dibentuk. Kalau di sini nggak begitu nampak, karena sudah 2 kali kubah. Oh iya. Tapi kalau di Masjid Jami, masih ada peninggalan-peninggalan, ya setelahnya kita bilang ke sejarah di India. Indianya, tapi awal sekali ada di sini. Di sini awal sekalian. Oh ada ya, karena beberapa kali punggar ya. Mereka beberapa kali punggar, nggak bisa dipertahankan lagi. Iya, iya. Tapi kalau di Masjid Jami, tiang-tiangnya itu juga. Oke, Ustaz kalau gitu saya penasaran juga ada bangunan, ornamen apa, saya ingin lihat-lihat boleh Ustaz ya? Boleh, silakan. Oke, kalau gitu saya ijin dulu. Terima kasih atas waktunya Ustaz ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Oke, baik-baikumsalam, yaudah karena Masjid ini terbilang adalah Masjid yang bersejarah, Kesultanan Delhi ini sudah ada. Dan Masjid ini menjadi sebuah sejarah adanya pertama sekali etnis India, tepatnya India Muslim Selatan yang tentunya berada di kawasan Kampung Keling Medan Sumatera Utara ini. Bagi Anda yang juga ingin melihat-lihat atau sekaligus berjamaah di sini, boleh datang langsung di Kampung Keling Medan Sumatera Utara. Oke, saya Hari Monza, akan terus mencari tempat yang menarik dan unik di program panorama lainnya. Jangan kemana-mana, tetap saksikan panorama yang nggak nonton, nggak keren.